iya mbak iya halo kan gini mbak mau cerita sedikit dulu ya oke sebentar kamu tahu kan setiap kamu tahu kan setiap kali telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook jadi hati-hati jangan pernah menyukur nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down kenapa saya ini pasal tahun 2016 saya kan pergi ke Hongkong ya terus saya itu enggak nyampe kontrak mbak waktu itu kan ajikan saya muda kan saya kan jaga bibi kan di sana di sana itu saya kerja tiga rumah kan saya kan eks Singapura kan tahu beratnya kerja kan terus saya mikir gini kan tapi saya harus kuat harus ditahan kan gitu kan walaupun kerjaan berat harus jaga anak saya harus bersih-bersih rumah tiga rumah harus bantu bantu cece yang satunya lagi kan ada cece disitu orang berbes kan saya juga harus bantuin jaga tubuh mandiin tubuh kan gitu kan aku kan bertahan selama kurang lebih mungkin itu ada bulan kan ada ulang tahun kan di situ situ ada bulan yang ulitah itu kan dirayakan itu ada makan besar kan jenis kan disitu semua disitu semua orang berbesar kurang lebih 12 mungkin nah terus kat temen aku itu aku kan belum enggak terlalu cerewet kan orangnya kalau di rumah sama jenis gimajakan nggak tahu banyak omong kan waktu temen saya yang di rumah nenek itu kan nanya sama nenek nanya sama saya kan Mbaknya ini sebenarnya janda apa punya suami kan gitu kan Oh kalau aku sebenarnya bandar kan suami sudah meninggal kan saja terlalu kan Nah waktu pertamanya majikan playak majikan latihan nggak pernah gimana-gimana kan lalu pas kejadian itu ada ulang tahun itu temen aku nyertain semua ke bubuk lepas itu bubuk ngomong ke mantunya kan setelah kejadian itu majikan itu sukanya tuh bikin aku risih Manu nih dia suka itu telanjang kalau nggak majikan perempuan aku kan sukanya pergi ke luar negeri kan ke Swiss kan setiap seminggu sekali tuh dia 10 hari 10 hari sekali dia pergi ke Swiss satu minggu di sana nanti pulang ke Hongkong kan lepas itu dia sukanya tuh telanjang gitu kan sampai saya itu pipis di dalam kamar pakai itu kresek manemis waktu itu jaga bayi itu kan kan dia kan telanjang gitu mundur-mandir di depan pintu saya itu saya nggak bener saya nggak mau keluar kamar saya nggak kecil gitu itu dia nggak marah kan nah lepas itu kan siang saya diajak makan turun kan kalau enggak ada majikan saya nggak diajak ke rumah nenek ya terus saya itu kan aku diajak makan harus kesepaikan itu katanya kamu seharian nggak keluar kamar gitu kan kamu saya kasih waktu sama uman sama anak saya kan saya kasihkan anaknya kan terus saya kerja kan ngomong-kamar mandi saya tinggal di kamar mandi nyuci kamar mandi tiba-tiba kan dia nusul ke kamar mandi kan waktu saya nyikap gitu weseh kan saya tanya ada apa anak koko kan dia suruh manggil aku koko kan ke dia dia bilang gini itu bibi tidur kan gitu kan terus dia itu nampak-nampak kan gitu kan terus saya kan kaget saya teriak terus saya keluarkan dari kamar mandi itu terus saya di saya biarin yang penting saya nggak kehormatan saya nggak sampai diambil sama dia kan gitu kan lepas lain bulan lagi kayak gitu kayak gitu kan pas bulan kesepuluhnya itu kan saya nggak tahannya begini kan saya tidur kan kan nggak berarti kan kunci kan itu kamar ketika saya kunci itu tiba-tiba sekitar jam 5 pagi itu saya kan sering bangunin bibi kalau jam 5 itu walaupun udah umurnya udah besar kan kan tetap saya kasih sosok jam segitu kan terus tiba-tiba itu majikan saya yang lagi itu tidur di sebelah saya yang ngelawanin saya gitu kan karena saya capek mungkin saya nggak merasakan mis nah setelah kejadian itu aku ngomong kini sama majikan laki-laki kan saya nangis seharian itu terus dia bilang kini saya nggak ngapa-ngapain kamu kok sih saya nggak ngapa-ngapain kamu kan gitu pakai bahasa Inggris kan kalau ngomong disana kan dia bilang saya nggak tidurin kamu saya cuman meluk kamu saya rindu pelukan perempuan saya nggak pernah tidur sama istri yang gitu kan tapi jangan sama saya bilang gitu kenapa nggak beli di luar saya ngomong gitu kan terus terus saya kan nangis terus paginya akhirnya Sabtu itu majikan perempuan dateng kan terus dateng terus saya bilang kalau saya mau pulang saya nangis kenapa nangis kan saya sudah bingung kan waktu itu nah terus saya bilang aku mau pulang aja kan gitu kenapa pulang saya kan nangis kan saya bilang nanti kalau suaminya ngudein saya kalau saya dibalik fakta dibalik fakta sama suaminya nanti saya gimana kan gitu kan saya sedih juga waktu itu kan terus ketika saya dipanggil itu anu nenek rumahnya saya bilang sama temen saya itu kenapa pulang gitu kan saya bilang saya takut kan saya bilang saya takut sama majikan laki saya kan gitu sama temenku kan terus temenku nggak bilang sih sama neneknya cuman bilang dia anu dia yang bikin alasan dulu itu ibunya sakit di Indonesia makanya mau pulang orang-orang kan gitu kan hal itu saya pulang ke rumah-rumah majikan saya lagi kan nah disitu majikan perempuan saya pergi lagi kan terus kan ada itu majikan lagi bilang gini kamu mau tetap di sini tapi kamu harus tetap menurutin kemauan saya kan gitu namanya pembantu harus mau kan gitu temen saya banyak yang punya selingan pembantunya gitu kan tapi saya bukan bukan kayak dia orang saya bilang gitu kan nanti nggak terima kan terus dia bilang gini akhirnya aja setelah pilihan kamu mau pulang atau saya nanti kalau kamu balik ke agent saya nggak akan kasih kamu sebab tidak bisa balik ke Hongkong lagi kan tapi sama-sama misalnya nggak pernah libur nggak apa-apa saya nerima lah orang yang namanya saya uang kan nggak mau cari libur kan udah masalah gaji uang itu enak emang waktu itu kan potongan 6 bulan kan misalnya itu cuma dipotong 4 bulan dikasih gaji phone sama majikan saya seneng kan perutmu baik dan terus majikan lagi saya tuh ngolok saya katanya itu istri saya udah baik sama kamu udah mau beliin pakaian kamu setiap itu di rumah pasti malam minggu kita keluar bareng kita makan enak di restoran kenapa kamu nggak mau ngayangin saya kayak gitu kan gitu kan terusnya gini waktu itu kalau kamu pulangin saya saya kan baru aja saya tuh ngirim uang ke Indonesia saya nggak ada uang kan gitu kan kalau kamu nggak ngasih aku uang gaji saya pulang otomatis saya lari ke agent kamu kan kamu tahu agent kamu di rumah nggak tahu kamu kan nggak pernah keluar ke mana-mana selain sama saya sama istri mana kamu bisa lihat sana sini kan gitu kan aku ini diam kan mis nah waktu saya udah pulang di bandara itu saya barunya ternis karena aku itu enggak dikasih KTP gitu sama selama saya kerja disana saya itu ditahan hampir atas setengah jam gitu di bandara itu ditanya mana KTP situ kan Hongkong IG Hongkong enggak saya nggak dikasih siapa nama majikan kamu terus aku kasih tahu kan kamu tahu nama agent kamu tahu kalau nama agent-nya kan gitu lalu dia orang telepon agent kepadanya enggak tahu dia tuh terus gue harus satu rupiah pulang terus sekarang pertanyaan saya mis jika suatu hari tapi juga dikerja apa saya bisa masuk Hongkong lagi enggak ya oh nggak ada masalah dong saya nggak ada masalah nggak ada masalah nggak ada saya pulang saya disuruh nulis bahasa Indonesia gini sama itu sama majikan perempuan gini saya mau pulang atas kemauan saya sendiri karena orang tua saya sakit kan gitu kan memang manumen waktu ini waktu itu saya pulang itu dikasih uang sekitar 6.500 dolar sama koko ini dikasih dia masuk taksi kan gitu kan saya tuh takut man kemarin tuh saya ada minat pergi lagi kan sampai sekarang tuh paspor saya belum saya ambil di PT soalnya saya tuh masih pikiran saya masih bisa masuk Hongkong enggak saya kan enggak saya ingat kan waktu saya mau pulang kan ditahan di bandara kan di airport Hongkong kan apa saya bisa masuk lagi enggak ya kan gitu jadi pertanya-tanya tuh saya tuh lihat enggak senaja lihat di tiktok terus saya sering lihat youtube-nya sampai enggak sering bantu-bantu orang gitu kan saya mau nangis tanya dulu gitu jadi ada pengalaman gitu loh mis dulu saya bekerja di Singapura baik-baik aja kayak saya itu mending lihat di depan mata saya saya udah biasa tapi kalau ini saya mau diperlakukan kayak gitu saya enggak mau Oke kejadian itu kapan sayang kejadiannya kapan itu 2017 itu enggak salah bulan bulan Maret eh apa ya bulan 3 Maret waktu itu jadi saya kalau kapan enggak tahu yang namanya orang itu enggak tahu kebutuhannya ya jika andaikan saya mau balik Hongkong masih bisa ya memang ya bisa kan kamu bukan melakukan kasus kriminal mas sayang ya jangan pikiran kan gini tapi kasih pernah terkasih tahu orang katanya kalau sekali bikin edikat Hongkong kalau enggak ada bukti kita enggak bisa masuk Hongkong lagi kan gitu kan tidak benar tidak benar tidak benar tidak benar jadi ini sebenarnya pengalaman tapi ya ada malukan sedikit gitu kan enggak apa-apa yang namanya berbagi dok enggak ada yang tahu siapa kamu saya pulang waktu itu gini loh mis kalau saya tetap disitu memang kita satu dua tiga enggak nah ya misalnya kelima ke enam ketujuh kita enggak tahu terus terus nanti kalau kena terus kejadiannya enggak kita inginkan terus nanti dia membalikkan fakta kita apa saya enggak diusir mentah-mentah sama perempuannya kan kayak gitu pikirnya kan betul-betul-betul kita berbicara tentang fakta jadi udah lupakan aja ya kalau kamu sudah siap hubungi saya lagi Oma makasih ya misi ya aku tunggu yuk papa oke banyak nih khawatir takut kalau visanya nggak bisa turun karena tadi dia bilang kasus polisi sebenarnya bukan kasus polisi dia terlalu tegang aja karena memang itu adalah pelecehan seksual bagi saya pribadi adalah suatu pelecehan seksual jadi buat teman-teman yang di luar sana tindakan banyak ini sudah benar-benar menurut pendapat saya karena saat sudah laki-laki sudah mulai merabah menyentuh ya itu belum selingkuh itu belum bisa dinyatakan selingkuh atau pemerkosaan tapi itu adalah tanda-tanda untuk tidak menghargai harkat dan martabat wanita saya lebih suka anda mengundurkan diri saat laki-laki mulai tidak sopan dengan kita ya berawal dari memegang memeluk mencium dan meniduri dan gratis itu yang sering terjadi jadi buat teman saya yang satu ini saya alcumkan jempol kamu berani melangkah ke depan jadi itu aja dari saya kurang lebihnya saya minta maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkat Tuhan mengalir atas kita semua semoga semua makhluk bahagia dan bye bye terima kasih bye